Halo guys, kembali lagi dengan saya Tavikidayat Kali ini kita akan membuat relay omron otomatis Yaitu untuk backup listrik wifi Yaitu untuk backup wifi Yang semula PLN mati Setelah itu langsung hidup dengan baterai Nah, kali ini langsung saja Ini yang sudah jadi Nah, ini Jika ikan listriknya berada di baterai Kalau ini dicolokkan Nah, ini baterainya 13,4 Kalau dicolokkan nanti akan pindah ke PLN Nah, itu 11,9 Kalau dicabut langsung pindah ke relay Atau ke baterai ini Nah, langsung saja Yang pertama Yang kita siapkan adalah relay omronnya Yang ini Ini serinya MK2P1E Nah, ini Ini 12V disini ada Ini ada 12V Nah, setelah itu kita beli itu Ini relay dengan kakinya Ini kakinya untuk menempatkan konektor-konektornya Nah, setelah itu kita buat relay seperti ini Nah, yang pertama saya jelaskan Yang disini Ini ada 8 kaki Yang ini kaki pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Nah, disini itu ada Nomornya Jadi, tidak saya bingung Yaitu yang disini juga ada nomornya Nah, itu ada 1, 2, 3, itu muter Seperti itu Nah, untuk pemasangannya Yang pertama Untuk kaki 1 dan 8 Berarti yang ini 1 dan 8 Ini adalah output Jadi, yang ini min Yang 1 min Yang 8 plus Ya kan Yang 1 minus Yang 8 plus Untuk yang kaki 3, 4, 5, 6 Ini adalah Yang 45 Adalah Untuk ke baterai Nah, ini Untuk ke baterai Yang kabel ini Untuk ke baterai 4 dan 5 Itu untuk ke baterai Yang 3 dan 6 Itu untuk ke PLN Atau ke listrik Dengan adapter Berarti Nanti yang digabung adalah Antara 2 ini 2 dan 3 Dijadikan 1 Disambungkan ke Minus Dari listrik PLN Yaitu melalui adapter 12V Untuk yang 7 dan 6 Ini juga disatukan Jadi 1 Ke listrik PLN melalui adapter Yang di plus Untuk yang 5 Ini adalah Plus dari baterai Yang 4 Untuk minus dari baterai Nah, seperti itu Untuk gambarannya Seperti ini Nah, ini Ini adalah outputnya Yang ini Ini angka Nah, ini Ini angka 3 dan 7 Ini kabelnya Ini dihubungkan ke listrik Yang dari adapter ini Ini kan ada 2 kabelnya Ini kabel 1 Yang minus Yang ini kabel Yang plus Yang ini Seperti itu Gampang kok Mudah Nah, yang ini Kabel 2 ini Yang di tengah Ini ke baterai Seperti itu Nah, untuk mengucinya Kita sudah membuat rangkaiannya Kita colokkan saja Nah, ini akan pindah ke listrik Nah, sudah 11,9 ini Karena adapternya Ini 12V Latera akibat Dicabut Dia akan pindah ke Baterai itu Nah, itu Nah, ini 13,4 Voltage Sebalik baterainya Kalau Kalau Ada berpindahan Seperti ini Ini akan berbunyi Nah, relaynya ini Akan pindah Kalau dicabut Nah, pindah juga Nah, itu Nah, seperti itu Bunyi Detik Nah Nah, itu Review-nya Terima kasih Sudah mampir di channel saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati